Halo Tribuners, berikut rangkuman berita terpopuler di Jambi hari ini. Berita pertama, ratusan botol minuman keras dari berbagai merek dan bukan pasangan suami istri diamankan petugas Satpol PP, TNI dan Polri di wilayah Batanghari. Miras itu disita dari suatu warung yang terletak di kecamatan Pemayung. Sedangkan bukan pasutri ini digerebek petugas ketika sedang ngamar di warung esek-esek. Tim gabungan tersebut tengah menggelar razia penyakit masyarakat menjelang Ramadan pada selasa 29 Maret 2022 malam. Operasi ini dilakukan sebagai bagian dari menjaga keamanan wilayah menjelang Ramadan. Dari operasi ini, tim dibagi dua yang mana masing-masing tim menyisir ke daerah kecamatan Pemayung. Setidaknya petugas mengamankan sebanyak 152 botol miras dari berbagai jenis merek. Di lokasi yang berbeda, petugas mendapati bukan pasutri sedang berada di dalam kamar. Keduanya kaget ketika didatangi petugas, alhasil saat ini keduanya digiring ke kantor Satpol PP Batanghari. Selain bukan pasutri, petugas juga telah membawa seorang perempuan asal kota Jambi yang saat itu kedapatan sedang tidur di warung esek-esek di Muara Bulian. Kasat mengatakan menjelang Ramadan ini pihaknya akan rutin melakukan razia pekat karena upaya deteksi dini dari gangguan keamanan. Berita kedua, berdasarkan berita acara hasil rapat pemerintah kota Jambi bersama Polda Jambi, Polresta Jambi dan PT Pertamina Jambi pada Senin 28 Maret 2022 tentang kemacetan dan antrian pengisian bahan bakar solar pada SPBU di kota Jambi maka diinstruksikan kepada pengelola SPBU di kota Jambi untuk melakukan yang pertama pengisian bahan bakar solar untuk kendaraan roda 6 atau lebih bagi angkutan batu bara. Hasil perkebunan dan CPO hanya diperbolehkan pada 5 SPBU, yaitu 1 SPBU di PAL 10, 2 SPBU di Talang Bakung, 3 SPBU di Simpang Gado-Gado, 4 SPBU di Lingkar Selatan, dan 5 SPBU di Bagan Peteng. Kedua, dikecualikan terhadap kendaraan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1, khusus kendaraan roda 6 atau lebih yang memuat angkutan barang kebutuhan pokok atau esensial dapat melakukan pengisian bahan bakar solar di setiap SPBU di wilayah kota Jambi dengan menunjukkan surat jalan yang dikeluarkan oleh pengelola. Ketiga, pengaturan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 dan ke-2 menjadi tanggung jawab pengelola SPBU dan diwajibkan untuk melakukan sosialisasi berbentuk banner atau spanduk. Kamput pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan instruksi ini dilakukan oleh tim terpadu pemerintah kota Jambi dan TNI Polri. Kelima, pelanggaran terhadap penerapan ketentuan sebagaimana diatur dalam instruksi ini dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran antara lain yang pertama tilang terhadap kendaraan, kedua surat teguran 1 dan 2 secara administratif dan atau pencabutan izin usaha SPBU, yang ketiga pencabutan izin operasional SPBU, tidak ada SP3 yang ada pencabutan izin operasional dari pemerintah kota Jambi dan Pertamina. Fahsyah juga menegaskan instruksi wali kota ini akan berlaku efektif mulai dari tanggal 1 April 2022 hingga permasalahan ini selesai. Bagi kelima SPBU tersebut diperbolehkan untuk buka 24 jam, khusus pompa solar agar tidak menyebabkan penumpukan antrian kendaraan dan penambahan kuota bahan bakar solar bagi kelima SPBU. Pada rapat ini Pertamina juga menjamin penyuplian biosolar untuk kelima SPBU tersebut sesuai dengan kebutuhan. Berita ketiga, banyaknya kepala OPD di pemerintahan Provinsi Jambi yang tidak hadir dalam rapat paripurna membuat anggota Dewan mangkir dan kecewa. Kekecewaan itu awalnya diinterupsikan oleh anggota DPRD Jambi dari fraksi Partai PPP Berkarya Kamaluddin Hafiz dalam rapat paripurna pada Kamis 31 Maret 2022. Dirinya juga menginterupsi kepada pimpinan Dewan agar kepala OPD yang tidak hadir untuk didatangkan ke ruang rapat paripurna. Jika tidak rapat diminta untuk ditunda. Dia juga menambahkan paripurna LKPJ Gubernur Jambi ini tentang pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Jambi ini untuk OPD semua dalam menjalankan program kerja. Berita keempat, pihak kepolisian masih menetapkan Anas Paman Debi pelaku pembunuhan terhadap Amron Burugrobak di Pasar Angsoduo sebagai saksi dalam kejadian tersebut. Hal tersebut merespon pihak keluarga korban yang hadir saat proses rekonstruksi berlangsung di Polresta Jambi pada selasa 29 Maret 2022 kemarin. Mereka meminta Anas untuk turut dijadikan tersangka. Hal ini kemudian memantik emosi dan reaksi keras dari keluarga korban pembunuhan. Istri korban Mas Dalena mempertanyakan Anas yang kini hanya menjadi saksi dalam kasus pembunuhan tersebut. Keluarga korban meminta agar Anas tetap diproses sesuai dengan perbuatannya. Sementara itu, Wakasat Reskrim Polresta Jambi Ibtu Ima mengatakan bahwa saat ini status Anas memang masih menjadi saksi. Berita kelima, macet panjang terjadi di jalan lintas Sumatera Sarolangun pada Rabu 30 Maret 2022. Dari pantauan tribun Jambi di lokasi, para pekerja melakukan pengerjaan aspal pada sore hari di mana arus lalu lintas sedang padat. Teknisi pelaksanaan kerja Helson saat ditemui tribun Jambi mengatakan pengerjaan aspal di area jembatan Sarolangun akan terselesaikan pada hari ini. Ia mengaku pada esok hari arus lalu lintas di area jembatan tidak akan terganggu lagi. Arus lalu lintas akan lancar pada esok hari. Ia menambahkan pengerjaan ini dilakukan agar sewaktu pengerjaan jembatan baru yang terletak di samping jembatan lama tidak terganggu ke depannya. Selain itu, ia menambahkan saat arus mudik lebaran nantinya, masyarakat tidak perlu khawatir sebab proses pengaspalan sudah selesai esok hari dan tidak akan menyebabkan gangguan lalu lintas saat Ramadan dan arus mudik. Demikian berita populer hari ini. Simak terus update berita terkini di Youtube dan Facebook Tribun Jambi.